Halo semuanya, bentar kembali ke Crash Eku TV bersama lagi the only one host yang masih magang di Crash Eku TV yaitu Oscar. Di video kali ini saya akan ngebahas secara mudah untuk mencari cegel dan juga cuan-cuan rupiah di game Shield Online Di kasus kali ini saya bermain di Shield Return. Tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Let's go! Oke guys, langsung aja masuk ke hal yang pertama yang harus kalian lakukan ketika bermain Shield yaitu membuat karakter. Mungkin teman-teman disini ada yang bertanya kira-kira kata apa aja yang bagus untuk dipakai di Shield Returns atau Shield Private sebagai petani. Karena kan saya mengasumsikan kalian tonton video ini jadi kalian itu mengasumsikan bahwa teman-teman itu free to play yang tidak akan mengeluarkan uang tapi yang ingin mencari uang atau cuan-cuan lah di server ini untuk yang pertama ada banyak job semuanya sebenarnya bagus kecuali beginner ya saya nggak akan rekomendasikan beginner ke pemain yang baru main Shield meskipun namanya beginner tapi ini bener-bener sulit untuk dimainkan gitu ada tujuh job yang kalian bisa mainkan sebenarnya ada delapan selain beginner itu yaitu cook gitu ada cleric, knight terus ada clown ada magic, craftsman, warrior dan juga hunter untuk yang pertama saya sangat sarankan buat teman-teman itu bermain yang namanya craftsman atau harus punya setiap akun itu craftsman kenapa craftsman? karena craftsman itu punya skill yang bisa dibilang cuma ada di dia aja dan sangat berguna untuk di level-level tinggi dimana cik craftsman itu bisa melakukan suatu keahlian atau job atau skill yang gak bisa dilakukan oleh karakter-karakter lainnya yaitu dia bisa masak guys masak potion mungkin saya akan kasih contoh aja ya ini saya mau masak masalah max blue potion max blue potion 1 seperti ini tinggal boleh memasak ya oke jadi dapat lah namanya oke guys jadi ketika kalian udah membuat karakter level 1 teman-teman bisa langsung aja ke desa lime kita ke area sini ke area E5 jadi disini ketemu untuk ke nenek flora dan melakukan quest pengantaran buku ya dari nenek flora jadi teman-teman tinggal ngomong aja ke nenek flora next next aku ingin membelikan berbala-berbala baiklah bisa terima kasih nanti teman-teman bakal dapat yang namanya quest ini grandma flora gossip teman-teman tinggal maju aja kesini ke toko bukunya si ikan ini terus ngomong sama si ikan ini sorry sama si ikan ini terus sampai nanti cerita peri dulu yang pertama karena saya udah melakukan ini nanti kan teman-teman dikasih buku dan sama si ikan dulu lalu teman-teman balik aja langsung lagi ke nenek flora lalu teman-teman ketika udah yang namanya ngomong sama nenek flora itu lagi terus lakukan sampai nanti ke lima kali lima kali bola balik nenek flora ken gitu oke ketika teman-teman udah biasanya teman-teman udah di level 4 lalu teman-teman langsung aja ke yang namanya kuil adel nah ketika teman-teman udah sampai di bawah tersebut nanti teman-teman akan tiba di hulu sungai mimir ketika teman-teman udah hulu sungai mimir nanti teman-teman jalan aja disini terus sampai ke A4 ini ya ke portal Ariel Monastery untuk melakukan misi selanjutnya atau juga mencari level selanjutnya oke kita bertemu lagi di Adel Monastery atau kuil adel nah ini teman-teman udah sampai di kuil adel nanti teman-teman itu ke sini nih ke tempat yang di tengah ini ya di C C6 nih teman-teman nanti ngomong aja yang pertama ke Monastery Sain teman-teman ngomong teman-teman akan dapat yang namanya XP dan juga frame lalu teman-teman lakukan yang namanya lalu teman-teman akan lakukan oh iya nah teman-teman udah sampai di Monastery nah ini teman-teman udah sampai di kuil adel teman-teman teman-teman langsung aja ke Monastery Sain disini teman-teman pencet Monastery Sain ini ini teman-teman akan ada cutscene dan juga teman-teman akan dapat XP dan juga fame lalu selanjutnya ketika teman-teman level 5 atau level 6 teman-teman ngomong sama si y-mode ini untuk ngambil yang namanya quest buku kuil adel ini kan teman-teman ngomong aja pencet aja semuanya ini 2, 3, 4 nanti kalian akan bisa untuk yang namanya membuat tetetan buku kuil adel ini buku kuil adel teman-teman nanti juga harus juga untuk yang namanya keliling kuil adel ini kita harus setelar kuil adel ini untuk mencari volume 1 sampai 7 elim and bale volume 2 volume 7 ada di sekitar kuil adel selanjutnya teman-teman ketika level udah 9 level 10 saran saya teman-teman karena kurang namanya equip teman-teman bisa mulai hunting nih tapi jangan lupa teman-teman ngambil salah satu quest quest dari administrator karena quest dari administrator itu teman-teman bisa mendapatkan yang namanya equip gratis guys langsung aja ke administrator oke guys ini udah sampai di administrator di kota elim ini berarti tengah lapangan atau tengah kota elim itu teman-teman langsung aja ke ngomong sama NPC nya lalu ngomong di nomor tiga yang receive the first text jika udah teman-teman ngambil juga yang second text gitu nanti saya akan taruh aja ya kayaknya hadiahnya ketika teman-teman udah selesai admisi dari administrator itu nanti teman-teman bakal dapat apa aja nanti saya taruh di sebelah samping kayak ini oke karena itu sangat dibilang penghemat uang kita gak perlu yang namanya keluar uang untuk mencari senjata ketika kita hunting oke di level 10-11an lanjut yang tadi teman-teman saya sarankan pergi ke yang namanya lembah trivia ada di atas kota elim atau di utara kota elim oke guys kita udah masuk ke tempat perkara untuk hunting jadi ketika teman-teman udah level 10-11an atau teman-teman udah selesai yang namanya quest-quest di bulan dan tersebut teman-teman bisa ke lembah trivia yang berada di utara itu teman-teman mencari yang namanya hatms atau head atau penatam dan juga shoes dari ranker rusak ini kita coba cek ya sepertinya apa disini guys teman-teman bisa lihat di sini ada yang teman-teman teman-teman main lagi pun disini ada drop yang bagus untuk lagi teman-teman teman-teman untuk kembali karena dia akan selain yang itu ada sepertimu persen yang selesai untuk di pures penerang 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 teman-teman cari yang namanya oke guys ketika teman-teman udah dapet nih HTBS nya kenapa saya sarankan banget nih teman-teman cari yang namanya barang-barang dari chicken kostum ini karena ini dipakai sampai level seratusan bahkan saya sepertihat ada orang pakai celana dari sini chicken kostum yang B ini sampai di level seratus lima puluhan karena ini nambah namanya attack speed jadi kita nge-cash spell itu gak lama guys oke seperti ini oke jika teman-teman udah dapet yang namanya spell jadi misalnya teman-teman udah level 15 level 20 atau level 20 teman-teman langsung aja nih gak usah takut ke ini gua krut ada disitar sini ada di E bagian 3 ini masuk aja teman-teman sampai level 30 disini kenapa saya sarankan level 30 disini karena teman-teman fokus nanti harus cari si tarantula logam ini karena tarantula logam ini bisa dibilang duit berjalan bagi beginner atau kartu-kartu baru kalau kita lihat disini drop-an dari tarantula logam itu adalah drop-drop barang-barang quest seperti feather potion mini thrill dan juga si eyeball ini teman-teman bisa jual fending atau jual ke bukan jual ke NPC lebih tepatnya teman-teman ambil quest dari NPC cari cengkel fresh dari NPC dan itu teman-teman by the way silver itu juga berguna untuk membuat blue potion karena kan tau sebenarnya magi itu sangat boros namanya AP jadi biasanya kalau misalnya baru main itu pasti kalau kita habis ngeluarin skill kayak skill korea ini sorry skill korea ini kita masih bakal habis lagi mana kita kita dapet skill yang percepat AP pada saat tidur jadi silver itu bisa nambahin namanya eh sorry jadi silver itu bisa dibuat sebagai bahan blue potion blue potion yang sedang gitu bukan yang kecil itu lumayan banget oke ketika teman-teman udah level kira-kira 30-an 40-an dan mempunyai cukup uang teman-teman kalau bisa mulai kumpulin barang seperti element kalau ngedrop disini kalau yellow seperti yellow ini element bisa jual itu di pending atau teman-teman bisa jual itu di orang lain untuk mencari yang namanya weapon baru karena mage itu cuman perlu yang namanya weapon ini seperti staff ini dan juga ACC yang bagus karena di mic utama dari itu berasal dari M-Attack jadi fokus cari yang namanya digedein dulu weaponnya dan juga ACC atau aksesorisnya oke teman-teman jika teman-teman udah gampang banget nih ngelawan taran pula kita langsung aja ke tempat pencarian uang selanjutnya yaitu ke gunung trafia terus kita ke gunung trafia guys oke kita ke gunung trafia sebenarnya sebelum ke gunung trafia itu ada juga beberapa alternatif yang namanya tepat kan tapi ketika teman-teman udah yang punya equip mumpuni teman-teman bisa ke gunung trafia ini untuk berburu yang namanya blue blaze hati teman-teman belum ke Sandy Windy ini pastikan kemungkinan yang mumpuni minimal dua hit lah untuk dipakai skill kalian kenapa Sandy Windy karena Sandy Windy itu tak suang terlihat ya truknya truknya si Sandy Windy itu namanya Iron Fleet Blue Blaze ini dua jadi mungkin ada yang banyak Bang kalau kita ke tempat selanjutnya itu kapan ya sementara kalau dari saya sendiri itu yang penting kita itu udah dua hit ke monster sekarang kita udah dua hit teman-teman udah bisa yang namanya pindah lokasihan jadi nggak terus disana aja gitu nih kayak gini kan udah dua hit nih satu hit cuman udah bisa pindah dari Sandy Windy ini jadi nggak harus kalau harus di level ini 60 pindah nggak harus gitu guys lalu teman-teman itu jarak level kalian sama level monster yang namun itu kurang lebih harus di bawah 252 25 pas biar teman-teman lanjut ke spot cuan berikutnya disini mungkin akan lebih rawan player kill atau pembunuhan Oke guys ini adalah perhentian selanjutnya jadi ketika kalian udah level 60-an atau di atas level 58 lah gitu dan teman-teman udah bisa yang namanya dua hit atau satu hit kalau tiga hit saya nggak akan sarankan kembali lagi seperti apa yang saya ngomongkan kalau dua hit itu minimal teman-teman bisa pindah ke depan selanjutnya kita ke bagian sini ini untuk memburu yang namanya fullboy gas langsung aja ya kita ke spot blue boy blue boy itu sebenarnya ada di sini di bagian A1 A2 ini atau B1 B2 dan juga di bagian B6 dan juga C4 penantara sini sampai sini kita ke bawah aja ya karena ini bakal muter dulu harus naik ke atas oke oke guys ini kita sudah sampai di spot coolboy yang di bagian bawah coolboy ini termasuk adalah karakter monster yang sangat cuan banget di shield online apalagi baru-baru rilis shield online kalian itu private nya karena si coolboy disini dia ngedrop barang-barang seperti refine manual G5 dimana refine manual G5 ini diperlukan untuk teman-teman nge-up equip bisa lihat biasa ke G lalu ke DG dan juga ke XG oke guys kita sudah sampai yang namanya di turn hair kaos teman-teman bisa huntingnya si sukubus ini jangan ke yang lati-latih sebenarnya di sipadi kita sudah sampai jumpa kita sudah sampai jumpa Terima kasih.